Saudara, 95 anak yatim dan piatu yang kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19 di Kota Madiun, Jawa Timur mendapatkan santunan dari Kementerian Sosial RI melalui Balai Kartini Tamanggung. Santunan berupa orang tersebut akan diberikan dengan ditransfer ke rekening anak penerima manfaat. 95 anak yatim dan piatu di Kota Madiun yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19 mendapatkan santunan berupa dana dari program atensi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penyerahan santunan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Madiun di Selter Dinas Sosial selasa pagi. Santunan uang tunai dari program atensi Kementerian Sosial ini akan ditransfer ke rekening masing-masing anak penerima manfaat dengan bekerja sama dengan salah satu bank. Besarnya yaitu Rp300.000 untuk anak yang belum sekolah dan Rp200.000 untuk anak yang sudah bersekolah. Selain santunan berupa uang, bagi anak di Pabel juga mendapatkan bantuan alat bantu jalan berupa kursi roda. Sementara itu, pemerintah daerah juga memberikan atensi khusus bagi anak yang kehilangan orang tuanya karena COVID-19. Bagi yang masih mengenyam bangku kuliah di luar kota, akan mendapatkan Rp9 juta tiap tahun. Sedangkan yang kuliah di Kota Madiun akan mendapatkan Rp6 juta setiap tahun. Ada pun anak yang ingin bekerja, akan ditempatkan di pemerintah satuan kerja daerah. Sehingga dengan penyaluran itu paling tidak membantu ya, membantu daripada anak-anak yang kena, orang tuanya kena COVID-19. Ada 165, yang kuliah 27, yang kerja 7, lainnya masih DSD, SMD. Yang belum sekolah, dan Rp200.000 untuk anak-anak yang sudah sekolah. Ini kalau bantuannya melalui rekening, melalui bank, tadi disebutkan. Kemudian bantuannya nanti sampai dengan Desember, tapi insya Allah sampai berlanjut, sampai dengan usia anak ya, artinya sampai dengan 18 tahun. Di Kota Madiun tercatat ada 165 anak yatim yang kehilangan 1 atau 2 orang tuanya akibat pandemi COVID-19. Dengan rincian yang saat ini masih kuliah, ada 27 anak yang telah bekerja 7 anak, dan sisanya 131 masih belajar di pangku SD, SMP, dan SMA. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur